Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan ke-17 dalam mata kuliah Integrated English Course Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kosa kata-kosa kata yang berhubungan dengan housework atau bahasa Indonesia adalah pekerjaan rumah Baik, dalam topik housework kali ini ada beberapa pembagian dalam video ini yaitu pertama adalah pekerjaan rumah yang ada atau dikerjakan inside the house atau di dalam rumah kemudian ada juga pekerjaan rumah yang dikerjakan di outside the house atau di luar rumah Dalam kosa katanya sendiri akan dibagi menjadi dua yaitu kita akan belajar tentang penggunaan dua kata sekaligus yaitu kata verb atau kata kerja dan juga kata objeknya sendiri Kemudian disini juga kita akan sedikit melihat beberapa kalimat yang sudah saya buat yaitu kalimat yang terdiri dari subjek, verb, objek dan juga keterangannya atau adverb Langsung saja untuk kegiatan pertama yang ada di dalam rumah disini adalah merapikan tempat tidur yang dalam bahasa Inggris disebut dengan make the bed kemudian untuk kalimatnya sendiri saya memakai saya merapikan tempat tidur setiap paginya kemudian sedikit mirip dengan merapikan tempat tidur disini ada gambar seseorang sedang mengganti spray mengganti spray atau spray dalam bahasa Inggris disebut dengan change the sheet change the sheet jadi untuk kalimatnya sendiri disini saya pakai that man changes the sheet by himself that man changes the sheet by himself laki-laki itu mengganti spraynya dengan sendiri mengganti spraynya sendiri kemudian selanjutnya ada membersihkan atau mengelap perabot di rumah di dalam rumah yang mana dalam artinya disini adalah dust the furniture dust the furniture untuk kalimatnya sendiri saya memakai I dust the furniture diligently saya mengelap perabotan dengan rajin diligently disini artinya adalah dengan rajin I dust the furniture diligently selanjutnya ada membersihkan karpet disini bahasa Inggrisnya adalah vacuum the rug atau vacuum the carpet jadi ada dua objek yang bisa dipakai yaitu rug atau carpet vacuum the rug vacuum the carpet untuk kalimatnya sendiri adalah saya pakai contoh I vacuum the carpet slowly I vacuum the carpet slowly saya membersihkan karpet dengan perlahan kemudian apa perbedaan rug dan carpet disini jadi kalau karpet sendiri itu biasanya karpet yang digunakan untuk yang diletakkan langsung di atas lantai yang mana dia menutupi semua bagian ruangan sementara rug sendiri itu lebih kepada karpet yang biasanya ukurnya lebih kecil yang bisa kita lipat bisa kita pindahkan kemana-mana karpet pada umumnya carpet yang menggunakan kata bahasa Inggris c-a-r-p-e-t or carpet itu adalah karpet yang biasanya tidak kita pindahkan biasanya sengaja kita memang taruh di lantai seperti itu kemudian ada menyapu lantai disini yang menyapu lantai disini adalah sweep the floor sweep the floor untuk kalimatnya sendiri my sister sweeps the floor happily saudara perempuan saya menyapu lantai dengan gembira happily dengan gembira saya ulangi my sister sweeps the floor happily selanjutnya ada mengepel lantai disini kosa kata-kata kerjanya adalah mop objeknya adalah the floor mop the floor mop the floor untuk diperhatikan suara mop nya disini tidak pakai huruf vokal O seperti bahasa Indonesia kita jadi bukan mop bukan mop tapi mop suaranya seolah-olah seperti kita menyebutkan kata mop dalam bahasa Indonesia tapi huruf A atau suara A nya sendiri melebur dengan suara O mop mop the floor untuk kalimatnya sendiri saya memakai contoh the man mops the floor the man mops the floor laki-laki itu mengepel lantai selanjutnya ada mencuci piring mencuci piring disini diartikan dengan wash the dishes wash the dishes wash artinya adalah mencuci kemudian untuk kalimatnya sendiri saya memakai contoh my mother and I are washing the dishes my mother and I are washing the dishes saya dan ibu saya sedang mencuci piring kemudian ada juga disini mengeringkan piring mengeringkan piring disini kata kerjanya menggunakan kata dry dry the dishes dry the dishes untuk kalimatnya my father and I are drying the dishes saya ulangi my father my father and I are drying the dishes ayah saya dan saya sedang mengeringkan piring kata kata lainnya masih dalam inside the house adalah membersihkan kamar mandi disini artinya adalah clean clean the bathroom clean the bathroom membersihkan kamar mandi untuk kalimatnya disini saya pakai subjek we we clean the bathroom together we clean the bathroom together kami membersihkan kamar mandi bersama selanjutnya juga biasanya di kamar mandi ada juga mesin cuci atau di luar kamar mandi mungkin nah disini untuk mencuci baju sendiri artinya adalah do the laundry do the laundry do the laundry jadi untuk kalimatnya disini saya pakai my brother does the laundry my brother does the laundry jika ada teman-teman yang bertanya kenapa disini kata do berubah menjadi kata does maka saya akan himbau teman-teman untuk melihat kembali video dari mistika yang sudah dibuat ada di moodle yang mana menjelaskan tentang family video kedua yang menjelaskan tentang family kemudian masih juga di inside the house ini adalah mencuci jendela mungkin agak aneh gitu ya kita jarang mencuci jendela mungkin kata yang kita pakai adalah membersihkan jendela jadi boleh membersihkan jendela boleh juga mencuci jendela kalau mencuci jendela maka disini kata kerja yang dipakai adalah wash wash the windows wash the windows kalau mau memakai membersihkan jendela maka boleh pakai kata clean clean the windows atau wash the windows boleh yang mana saja dipilih kemudian untuk kalimatnya sendiri disini saya memakai contoh I wash the windows in the afternoon saya mencuci jendela 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 karena jendelanya banyak jadi disini ditambahkan S disamping window karena jendelanya banyak I wash the windows in the afternoon saya mencuci jendela pada siang hari atau pada sore hari I wash the windows in the afternoon kosa kata terakhir kemudian untuk kegiatan housework yang ada inside the house atau yang dikerjakan di dalam rumah yaitu empty the basket atau artinya adalah mengosongkan keranjang sampah empty the waste basket sorry empty the waste basket saya ulangi empty the waste basket jadi waste basket disini maksudnya adalah keranjang sampah yang biasanya keranjang sampah kecil mungkin yang ada di dalam kamar teman-teman atau mungkin yang ada di samping tempat atau kamar mandi misalnya jadi empty the basket kosa kata atau kalimat yang saya pakai adalah I empty the waste basket immediately I empty the waste basket immediately saya mengosongkan keranjang sampah dengan segera kemudian kita akan langsung masuk ke bagian outside the house atau housework yang dikerjakan di luar rumah pertama ada plant the tree menanam pohon kalau pohonnya ada satu maka cukup pakai kata tree kalau pohonnya banyak lebih dari satu maka tambahkan es jadi trees karena di gambar ini ada banyak pohon maka saya akan bilang untuk kosa kata menanam pohon kita memakai plant the trees plant the trees untuk kalimatnya sendiri disini saya contohkan memakai we come to plant the trees together we come to plant the trees together kami atau kita kita datang atau kami kami datang untuk menanam pohon pohon bersama-sama jadi kami datang untuk menanam pohon bersama-sama kemudian masih berhubungan dengan menanam dan lain-lain jadi setelah menanam umumnya ada menyirami jadi disini adalah menyiram tanaman menyirami tanaman bahasa inggrisnya water sorry water the plants water the plants jadi boleh pakai kata kerja water disini water disini meskipun artinya adalah juga air tapi juga artinya dalam kata kerja bisa disebut dengan menyirami jadi menyirami tanaman water the plants water the plants disini untuk kalimatnya sendiri bisa pakai my father and I water the plants together my father and I water the plants together saya dan ayah saya menyirami tanaman bersama sama kembali saya ingatkan plants disini saya menggunakan S karena tanamannya ada lebih dari satu kosa kata selanjutnya adalah ya ini memotong rumput memotong rumput dalam bahasa inggris adalah mow the lawn mow mow the lawn untuk kalimatnya sendiri saya akan memberikan contoh my parents hire a man to mow the lawn saya ulangi my parents hire a man to mow the lawn jadi orang tua saya memper mempekerjakan hire disini adalah mempekerjakan seorang laki-laki untuk memotong rumput my parents hire a man to mow the lawn kemudian ada juga disini menyapu the daunan jadi menyapu disini tidak memakai kata kerja sweep tapi memakai kata kerja rake rake the leaves menyapu the daunan leaves disini adalah kata kosa kata benda dari daun arti kata daun tapi dalam bentuk banyak lebih dari satu kalau banyak daun maka untuk penulisan leaves disini adalah seperti ini menggunakan l-e-a-v-e-s saya ulangi rake the leaves untuk kalimatnya saya memakai my father rakes the leaves every morning my father rakes the leaves every morning ayah saya menyapu the daunan setiap pagi seperti itu kemudian last but not least terakhir dalam setiap kegiatan cleaning kita maka akan diselesaikan disudahi dengan kegiatan terakhir yaitu membawa keluar sampah atau mengeluarkan sampah mengeluarkan sampah dari rumah atau dari luar rumah dikeluarkan ke tempat sampah yang ada di depan rumah seperti itu jadi untuk kosa kata mengeluarkan sampah atau membuang sampah biasanya memakai kata take out take out saya sarankan untuk tidak memisahkan suara antara take dan out jadi supaya teman-teman terdengar lebih fasih tidak perlu bilang take out tapi bisa langsung disambung kedua kata tersebut suaranya disambung menjadi take out jadi take out the garbage take out the garbage atau boleh juga memakai take out the trash disini boleh juga memakai take out the trash untuk kalimatnya saya memakai the last step of cleaning is taking out the garbage or trash jadi tahap terakhir dari bersih-bersih gitu ya dari kegiatan bersih-bersih adalah mengeluarkan sampah saya ulangi untuk bahasa inggrisnya the last step the last step of cleaning is taking out the garbage or trash the last the last step of cleaning is taking out the garbage or trash jadi itu dulu untuk kosa kata baik itu housework yang ada yang dikerjakan di inside the house atau outside the house perlu saya ingatkan untuk jangan lupa mengerjakan google form menisi google form atau presensi untuk kelas khususnya adalah kelas IEC yang saya ampu kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan quiz yang ada dalam moodle setiap mengerjakan tugas-tugas ini saya himbau lagi untuk tidak menggunakan google translate jangan menggunakan google translate sebaiknya kita hindari penggunaannya karena kadang-kadang bisa salah dan lebih baik juga teman-teman mencari secara aktif mencarinya dimana yaitu di kamus membuka kamus baik itu kamus di hp atau kamus buku boleh asalkan jangan pakai google translate baik demikian untuk video yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini terima kasih atas kehadiran teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati